Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota, Tribu News, Kompas, Gramedia Group. Hari ini saya sedang berada di kantor DPRD Provinsi Banten bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Andra Soni. Beliau juga sekaligus sebagai sekretaris dari DPRD Gerindra Provinsi Banten. Pak, Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, Waalaikumsalam, 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 Waalaikumsalam. Bagaimana dari Gerindra sendiri, Pak? Ya, Pilkada masih 2024 ya. Oke. Agenda yang paling dekat sebenarnya kan adalah pemilu. Ya, pemiluan presiden dan legislatif. Mulai dari DPD, DPR RI, kemudian sampai dengan DPD tingkat Kabupaten Kota. Oke. Dan atmosfer itu juga kami rasakan di internal kami, seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, kita fokus bagaimana pemilu presiden dan legislatif itu. Oke. Sukses. Karena disitu merupakan, apa ya, kita bisa sebut, parameter. Pertama, terkait dengan Pilkada, jumlah kursi, pencapaian kursi, perolehan kursi yang didapat oleh Kabupaten Kota pada Pemiliu 2024 merupakan, apa namanya, persyaratan. Kalau kita bicara hari ini, Gerindra punya 16 kursi. Jadi dengan hanya satu tambahan kursi, kita bisa mencalonkan sendiri. Beda dengan presiden ya, Pak? Iya, benar. Dan kemudian juga ikutannya. Karena serempak di 2024, itu Februari pemilu, November 2024, itu Pemilu Kada. Sehingga aroma pilpresnya pasti akan terasa, dan itu mesti kita formulasikan. Bahwa kemudian Gerindra punya calon, kita punya calon. Kita punya banyak calon. Berapa yang dikantongi gitu, Pak? Bakal calon ini, dua DPD kita, ya siapa yang tidak kenal Pak Desmo Dunia di Malaysia? Beliau dua periode di Provinsi Banten sebagai DPR RI, yang sebelumnya pernah mencalonkan diri di wilayah lain dan terpilih. Dan pengalaman beliau di organisasi, pengalaman beliau di legislatif, dan pengalaman beliau memimpin partai juga luar biasa. Sehingga kami kader-kader bekerja atas arahan dan atas bimbingan beliau, yakin sekali bahwa saat kita mengeluarkan nama di Pemilu 2024, insya Allah hasilnya pasti akan positif. Bahwa hari ini kami akan lebih fokus kepada Pemilu 2024 di Februari. Ijin penegasan lagi, ini Bang Desmon apa mungkin maju di Pilkada Banten? Beliau siap, sudah menyatakan siap. Oh, beliau sudah siap. Kader di Provinsi Banten meminta kepada beliau. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!